Halo nakama semuanya, selamat kenal dan selamat datang di channel Namokon 4. Oke, jadi pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai wekil kapten dari Bajak Laut Akagami yang sekaligus tangan kanan dari Yon Kusangs. Siapa lagi kalau bukan Ben Beckman? Jadi banyak sekali hal menarik yang bisa kita bahas dari karakter yang satu ini. Kali ini kita akan secara spesifik membahas seberapa kuat Ben Beckman ini dan juga apa sebenarnya kekuatan mengerikan yang ada padanya sampai-sampai musuh yang sekali beradmiral Kizaru angkat tangan dibuatnya. Jujur, Namokon sedikit ngefans dengan karakter ini karena karakter ini cool dan juga sangat misterius. Yep, wajar saja sih karena kaptennya juga sangat misterius. Jadi selain itu, kita juga akan membahas mengenai senjata utama dari Ben Beckman ini. Senjata dari Ben Beckman berjenis Finnlock. Apa memang sebenarnya ada yang spesial dari senjata ini? Pemakan buah iblis kah atau lebih mengerikan daripada itu? Oke, sebelum itu siapkan sebuk pengeman kalian dan jangan lupa padamkan tombol merahnya untuk mendapatkan teori-teori menarik dari Tamagon. Oke, jadi langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar! Perlu Tamagon tekankan sekali lagi ya. Ini hanya pendapat pribadi Tamagon dan tidak ada maksud untuk mendahului manganya. Ini cuma analisis dan juga imajinasi. Jadi jika kalian punya pendapat lain, yuk diskusi di kolom komentar, oke? Ben Beckman Yap, karakter ini adalah wakil kapten dari bajak laut Akagamino Sengs. Sebenarnya seberapa guat Ben ini? Jadi kita langsung saja masuk ke inti pembahasannya. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah bahwa Ben Beckman tidak pernah dinyatakan sebanding dengan Sengs secara intern dari pertempuran fisik mereka. Nah, kita akan cari tahu dulu hal yang sangat penting yang ada di Free For Cut mengenai Ben Beckman ini. Jadi ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dari Free For Cut dari Ben Beckman. Pertama, dia berasal dari North Blue dan yang tertua dari kelompok bajak laut Akagami. Selama perjalanannya, dia belajar banyak pengalaman dengan kecerdasan yang di luar manusia normal dan kemampuan berpikir yang hebat. Nah, perlu kalian ketahui ya, Oda sebelumnya menyebutkan dia adalah karakter paling cerdas yang muncul dalam East Blue Saga setelah Kapten Kuro dan juga Nami. Nah, menurut Free For Cut ini, Beckman memiliki banyak sekali pengalaman setelah melalui semua pelayarannya dan dia juga dinyatakan sebagai karakter terpintar yang diperkenalkan di East Blue Saga. Nah, dalam info di Free For Cut ini menunjukkan Beckman bisa menjadi ahli taktik yang sangat menonjol dan petarung yang terampil. Sebanding dengan Akagami, keberadaan karakter ini ditakuti bahkan oleh para bajak laut di dunia baru. Ia dikatakan sama ditakuti bersama dengan Sengs di dunia baru. Nah, ini sangat mengisyaratkan Beckman memiliki perawakan yang hampir sama dengan Sengs si Rambut Merah. Nah, menurut Tamagon, tidak ada kemandan Yonko lain yang saat ini yang pernah dibandingkan dengan Kapten mereka dalam hal perawakan yang menakutkan, kemisteriusan karakter, dan bisa jadi juga mengenai kekuatan mereka. Di Marineford, kita semua tahu bahwa Ben Beckman menghentikan Kizaru dari penyerangannya terhadap kapal selam dari Lau. Nah, Beckman ini pada saat itu murni mengarahkan senjatanya ke arah Kizaru. Nah, di sini Kizaru seperti ketakutan melawan Beckman. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Kizaru yang sekelas Admiral takut untuk melawan Beckman yang seorang wakil kapten? Nah, merujuk pada itu, sepertinya memang ada yang mengganjal dari senjata Flintlock yang dia miliki tersebut. Sekarang, mari kita coba menerka apa ada yang spesial dengan Flintlock dari Beckman ini. Kalau Kizaru saja takut, kemungkinan besar senapan Ben Beckman ini minimal seharusnya diperkuat dengan busu Sukuhaki. Beckman mungkin menemukan metode untuk melapisi peluru yang ia tembakan dengan busu Sukuhaki, hingga petarung logia sekalipun akan takluk bila tertembak. Mengingat, sejauh ini kru Sangs nampaknya sangat banyak kecocokan atau mungkin bisa kita bilang Sangs yang terinspirasi membuat bajak laut seperti bajak laut Roger. Nah, yang kita ketahui adalah kru Roger tidak ada pemakan buah iblis. Jadi, Beckman kemungkinan besar memang menguasai Haki. Terutama, busu Sukuhaki. Namun yang perlu diperhatikan juga, Beckman tidak pernah menembakkan asal senapanya. Ini sudah ditunjukkan di Marineford kalau dia hanya menodongkan senjatanya saja ke Kizaru, bukan menembaknya ya. Namun, selain peluru yang bisa dilapisi Haki, apa kira-kira yang menjadikan senjatanya ini spesial dari para user logia pun takut? Mungkin jawaban yang logis adalah Flintlocknya ini sudah memakan buah iblis. Kita segarkan ingatan kita ke Lasso, senjata milik Mr. Four yang berbentuk seperti anjing. Senjata ini bisa berbentuk seperti meriam dan juga bisa seperti anjing. Kemudian ada juga Fangfried, pedang milik Spandam. Pedang ini bisa berubah menjadi gajah dan bahkan bisa menggunakan wujud gabungan pedang dan juga gajah. Nah, Ben Beckman ini mungkin bukan pemakan buah iblis. Namun, kemungkinan kalau senapan dari Ben Beckman lah yang memakan buah iblis. Cukup menarik, bukan? Nah, mau itu senjata buah iblis ataupun senjata yang diperkuat oleh bosu Sokohaki. Tamagon menduga kalau senapan dari Ben Beckman ini memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Level yang dapat menghancurkan atau bahkan memusnahkan kapal dengan sekali tembak. Maka dari itu, dia tidak sembarang untuk menembakkan pelurunya atau senjatanya ini. Ben Beckman punya intuisi di mana dia cocok menembakkan senjata ini agar tidak terjadi kerusakan di area tersebut. Karena itulah, memang Ben Beckman ini tidak pernah sembarangan menembakkan senjatanya. Saat melawan Kizaru pun, begitu Kizaru kabur, Beckman tidak juga menembak. Nah, kenapa tidak langsung tembak saja? Kizaru kan secara terang-terangan ingin membunuh Luffy. Pada saat diperang itu terjadi, Aokiji dan Kizaru sama-sama mengabaikan perintah untuk berhenti menyerang. Aokiji membekukan S, sementara Kizaru menembakkan rentetan laser ke kapal selam milik Lao. Sepertinya mereka berdua sangat ingin sekali untuk membunuh Luffy. Nah, jika senjata Beckman ini dia tembakan ke Kizaru, senjata ini benar-benar bisa dapat menyebabkan kehancuran besar di area tersebut. Yang bahkan, nanti impact damage-nya bisa ke Luffy yang berada di dasar lautan. Maka dari itu, Beckman berhati-hati sekali untuk memakainya. Kecepatan tembakannya pun mungkin ganas dan sangat cepat. Sampai-sampai Kizaru yang manusia cahaya pun takut. Dari tidak maunya Beckman menembakkan senjatanya untuk menyerang Kizaru, Tamagot sepertinya semakin yakin kalau senjata ini benar-benar tipe penghancur yang dahsyat. Nah, kemungkinan spesialisasi dari senjata Beckman ini memiliki kekuatan seperti Railgun. Kalian bisa search ya Railgun ini di Google. Railgun sejauh ini adalah senjata eksperimental, yang secara teoris mampu menembakkan peluru dengan kecepatan cahaya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan mengenai Kizaru yang seorang pengguna elemen cahaya yang takut kepada Ben Beckman. Nah, Railgun ini memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa karena senjata ini melontarkan metal dengan kecepatan cahaya. Namun, senjata ini tidak memiliki kemampuan untuk mengejar targetnya. Nah, maga dari itulah Beckman ini pikir-pikir kalau nembak di kepala sekolah Xinjiang. Roger, Sengs, dan Luffy semuanya adalah tiga karakter utama yang mengenakan topi jerami. Dan kesemuanya memiliki beberapa kesamaan. Salah satu kesamaan utama mereka adalah Railig, teman pertama Roger dekat dengannya. Kekuatannya nyaris mirip dengannya. Kita juga tahu kekuatan dari Zoro sedikit mengimbangi kekuatan milik Luffy. Nah, jadi kalau kita lihat story-wise-nya begini, Sengs dan first mate-nya Ben Beckman juga pasti punya kesamaan jenis seperti mereka berdua, bukan? Dari segi kepribadian, jika Sengs bisa kita ibaratkan dengan matahari, selalu ceria dan mau berpesta, Ben Beckman sebaliknya, seperti bulan yang pendiam dan berwibawa. Mengingat bagaimana Sengs kadang bisa sembrono, Beckman membantu mengurus banyak hal, bertindak sebagai semacam jangkar bagi krunya. Nah, Beckman pun juga merokok di sini. Sepertinya membantunya tetap rileks dan bisa membaca segala situasi dalam pertempuran. Jadi, Tamagon rasa mungkin dia adalah komandan terkuat dari semua komandan Yonko untuk saat ini. Bagaimana pendapat kalian dengan teori ini? Adakah yang berbeda pendapat dengan senjata flintlock milik Beckman ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.